Pernah ngebayangin gak sih, ketika pesawat itu akan masuk ke turulensi dasyat Lalu ada announcement dari pilot mengatakan Saya pilot pesawat ini penumpang sekalian, aku juga deg-degan Kira-kira gimana sebesar mati penumpang itu? Oh itu berantakan, satu pesawat Mending kan dengan pilot lain di pesawat, turbulensinya lebih parah Lalu dikasih announcement Saya pilot pesawat ini, beberapa saat lagi tak akan terus turbulensi Ini tidak mudah, tapi yakinlah Allah akan tolong kita Lalu biarkanlah kami bertugas Insya Allah kita bisa lalui ini Saya berharap semua penumpang berkoa dan optimis Tidak ada perlu ditakutkan Itu deg-degan, tapi beda gak sih dua hal itu? Itu virus ketakutan pilot yang pertama itu langsung masuk ke penumpang Penumpang awalnya gak takut, jadi takut Sebaliknya, keberanian pilot yang kedua Itu akan menghilangkan ketakutan para penumpang Para orang udah bicara dari dulu Penularan itu, ada pola dan aturan mainnya Dan itu berlaku pada akhlak Sebagaimana itu berlaku pada kesehatan fisik dan tubuh Yang namanya menular kan kita gak mau ya Lalu itu penyakit Sama, berhadapan dengan akhlak yang buruk Coba sikapi itu sebagaimana kita menyakapi penyakit menular Jangan bersahabat kecuali dengan orang Beriman artinya, jika anda berhadapan dengan orang yang alatnya buruk Jaga jarak Dia gak bisa masuk sedalam menjadi sahabat anda Itu gak bisa Kenapa? Anda akan tertular Terima kasih symbolic Terima kasih Terima kasih.